Terakhir saya mau tanya ke Mas Sahal ya, ini terkait Mas, atau Mas Rogi bisa juga ya. Demokrasi prosedural jelas dibikin itu kan untuk alasan-alasan praktis untuk mencegah otoriter berkuasa, untuk rakyat bisa secara substantif berkuasa lewat prosedur-prosedur. Kan begitu kan, sehingga ketika diukur bagaimana apakah rakyat sudah bisa berkuasa dalam alam demokrasi maka prosedurnya lah diukur. Misalnya pemilunya apakah sudah adil, apakah misalnya KPU-nya tadi sudah adil, semua rakyat apakah bisa memilih. Kan itu kan sebenarnya prosedur dan bisa diukur. Nah, apakah bisa kira-kira demokrasi substantif tadi ya walaupun tadi apa namanya pembagiannya tidak tepat juga kata Mas Sahal kan. Apakah bisa diukur Mas kira-kira, kalau misalnya kita mengandaikan sistem keterwakilan yang benar-benar antara wakil rakyat dengan konstituen misalnya. Itu kan demokrasi substantif yang dipikirkan oleh yang memilah tadi antara prosedur dan substansial. Apakah kira-kira bisa nggak ya diukur gitu, demokrasi substantif itu bisa diukur nggak kira-kira. Apakah memang terlalu abstrak sehingga harus dibikin prosedur-prosedur sehingga bisa diukur dari prosedur demokrasi itulah gitu. Gimana kira-kira? Ya sebenarnya saya agak tertarik soal istilah substansial. Itu yang benar itu substantif atau substansial ya? Ini hal lain, saya kecenderungannya kan orangnya agak ngawuk, digression gitu. Misalnya saya itu terganggu sekali dengan istilah solutif gitu loh. Di koran atau wartawan, itu solutif itu kan nggak ada dalam bahasa Inggris. Jadi ini hal lain, saya curhat aja. Saya sebenarnya ingin membahas soal demokrasi substantif itu. Saya sebenarnya agak skeptis dengan istilah demokrasi substantif yang dilawankan dengan demokrasi prosedural. Karena sebenarnya kalau kita membaca Carl Smith, terutama constitutional theory, sayangnya Perpustakaan Freedom nggak punya bukunya. Itu karya Carl Smith yang menurut saya secara bagus, dia sebagai seorang ahli hukum mempersoalkan konsep Reichstag, rule of law, konstitusionalisme. Karena bagi dia, konstitusionalisme yang berkembang itu sebenarnya adalah positifisme yang menyamar. Bukan hanya Wiranto yang bisa menyamar, tetapi positifisme hukum yang menyamar. Jadi kira-kira bagi dia adalah ini mengandekan ada sistem yang berjalan dengan sendiri otomatis. Tidak ada pembuatnya, tidak ada yang mengendalikan. Nah bagi Carl Smith ini sesuatu yang bermasalah karena kalau dia malah justru ingin mempersoalkan konstitusi dalam arti seperti itu, dengan konstitusi dalam artinya yang harfiah yaitu sebagai membentuk sesuatu, membikin sesuatu. Membuat dari ketiadaan, membikin dari chaos menjadi kosmos, dari disorder menjadi order. Dan itu mengandekan sovereign, the sovereign yang pemegang kedaulatan. Jadi kira-kira kalau dalam bahasanya Thomas Kuhn, itu kaum pendukung Reichstag itu hanya berkaitan fase normal science. Tetapi tidak membahas tentang fase ketika terjadi anomali. Dan yang menentukan justru adalah bagaimana seseorang yang punya kekuasaan itu menertibkan dari anomali menjadi order. Dan bagi Smith, itu adalah problem dari demokrasi substantif. Sorry, bukan problem. Carl Smith ingin menekankan aspek demokrasi substantif itu. Substantif dalam arti rakyatlah yang berkuasa. Jadi jangan dikendalikan oleh konstitusi. Karena konstitusi itu yang bikin, itu mengandekan lu terus yang kok harus ikut pada rule of law. Yang bikin siapa? Yang berkuasa itu sebenarnya kan yang bikin. Nah yang bikin kan rakyat, secara kasarnya begitu. Jadi dia ingin mempersoalkan aspek kenormalitas, kenormalan dari konstitusi dengan membawa situasinya pada prakonstitusi. Nah ini menurut saya problematis dan kalau tidak bisa dikatakan berbahaya. Karena dari sinilah kemudian muncul demokrasi substantif itu menurut saya problematis karena fokusnya memang menjadi kepada orang yang dianggap punya oktoritas. Jadi orang yang memposisikan diri sebagai leviathan itu. Kalau dalam istilahnya Thomas Hobbes. Jadi akhirnya kemudian kita tidak bisa lagi berbicara mengenai kontrol. Karena yang dibutuhkan kemudian adalah tadi soal pemimpin. Ini sebenarnya saya mengarahkan kenapa Carl Smith saya bahas itu. Karena saya ingin mengarahkan soal diskusi mengenai pemimpin tegas itu. Mungkin memang saya tidak terlalu se-eloquen Rocky dalam menyampaikan poinnya. Sebenarnya poin saya adalah bahwa hasrat tentang pemimpin tegas itu justru berbahaya bagi rule of law. Karena dalam rule of law memang ketegasan adalah mengikuti hukum sebenarnya. Jadi faktornya itu sistem bukan orang. Nah ketika menjadi fokusnya bergeser menjadi pemimpin yang tegas. Itu memang yang didambakan adalah pemimpin yang bisa tadi bisa menciptakan order. Bukan menciptakan, bisa dia membayangkan sebagai Tuhan dari pencipta dari order itu. Jadi ini kayak prakonstitusi. Nah ini yang sebenarnya ingin saya persoalkan. Mungkin perlu diskusi lagi. Ulang lagi ini untuk aspek ini. Karena ini menurut saya menarik. Buat saya setidaknya. Ini terakhir. Oke saya mau review soal ini termasuk posisi saya. Kalau anda perhatikan di ruangan ini. Kalau anda lihat ke belakang sana. Ada foto separoh wajah Bung Karno dan separoh wajah Bung Hatta. Saya mau terangkan nanti itu. Kalau anda lihat sebelah kiri. Ada foto macang. Anda lihat sebelah kanan anda. Anda lihat kuda. Oke. Saya mau terangkan itu. Sebentar aja. Kondisi kita sekarang. Kita di jebakkan. Di dalam satu teater. Tanpa lampu. Hanya diberitahu bahwa sebelah kanan anda. Ada cita-cita teologis maksimal. Namanya Indonesia Raya. Simbolnya adalah macan Asia. Bahkan disodorkan tanggah. Untuk masuk ke dalam mulutnya tuh. Dan sekarang. 46 persen. Sedang. Naik tangga itu. Anda lihat sebelah kiri. Itu kuda yang kelelahan. Karena harus membawa pesan sukarnoisme. Teologi juga yang sebetulnya. Harusnya udah punah. Orang gak bicara lagi tentang sukarnoisme. Sukarnoisme itu adalah. Keperluan politik pada masanya. Tapi sekarang. Siapa yang. Apa isinya. Sukarnoisme itu. Jadi kuda itu. Kuda semua yang kelelahan. Anda tahu siapa yang menunggang. Itu waktu dia. Belum kurus. Jadi kita ada di dalam keadaan itu. Dijebakkan pada macan Asia. Dibebani. Oleh. Imajinasi bahwa. Ada yang namanya sukarnoisme. Dulu itu. Nama pikiran. Sekarang tinggal nama. Marga sukarnoisme itu. Itu yang menyebabkan. Yang sebelah kanan dan kiri sana. Pecah dua itu. Sukarno dan Hat. Terpecah. Nah posisi saya adalah. Aku ini binatang jalan. Tapi aku percaya. Bahwa. Habis gelap. Terbitlah terang. Terima kasih. Terima kasih. Ya terima kasih. Untuk kedua pembicara. Tepuk tangan lagi. Ya. Terima kasih. Berakhir sudah. Diskusi kita. Silahkan untuk yang. Mungkin datang telat. Atau misalnya tidak mengikuti secara keseluruhan. Nanti akan di upload oleh tim. Freedom Institute. Karena diskusi kita. Seru sekali dari awal. Dan saya ingatkan kembali. Tanggal 17. Hari Kamis. Ada diskusi. Ada diskusi tentang. Sekolah Rimba. Di sini juga. Ada pemutaran filmnya. Dari jam 4 ya. Mas ya. Jam 4 sore. Sampai malam. Ada diskusinya dengan. Mira Lesmana. Dan. Hari Jumat. Tanggal 18. Ada diskusi juga. Tentang. Tren penurunan. Demokrasi di dunia. Ya. Bersama. Dodi Ambardi. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Dari saya. Dari moderator. Bila ada salah salah kata. Terima kasih sudah datang. Dan. Selamat malam.